Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kahubatan Pacitan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kuas padaan dalam menghadapi multi risiko bencana baik dari aspek cuaca, iklin, gempa atau tsunami yang semakin meningkat terutama memasuki Januari, Februari hingga Maret 2021 kasih pencegahan dan kesiapsiagaan BBBD Pacitan Dianita Agustinawati menyampaikan perlunya masyarakat untuk menghidupkan kembali sis kampleng siaga bencana hal itu sebagai salah satu upaya untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana hal itu disampaikan oleh Dianita saat dihubungi Pacitanku melalui sambungan telepon pada Selasa 19 Januari 2021 berikut petikan wawancaranya antisipasinya kepada masyarakat sekarang kita aktifkan kembali sis kampleng siaga bencana kalau dulu ada namanya sis kampleng tapi untuk menghindari pencurian dan lain sebagainya kalau di desa sekarang kita lapon itu hidupkan kembali sis kampleng tapi dalam bentuk siaga bencana misal kalau malam hari kita itu daerah kita hujan teras dan lain sebagainya monggo masyarakat itu selalu keliling untuk bisa menghimbau kepada masyarakat yang sekiranya rumahnya kan orang desa itu rata-rata rumahnya kan mesti di bawah peren kan teman? betul, betul kalau hujannya itu sudah lebih dari 2 jam dengan intensitas yang tinggi mereka-mereka yang rumahnya itu belakang rumah lereng seperti itu monggo kita melakukan evakuasi diri terlebih dahulu dan itu harus bisa disadari oleh masyarakat jadi kalau semuanya daerahnya paling tidak satu rumah itu harus mengenali oh, rumahku ini buri barengan monggo ini kira-kira hujan kira-kira lebih dari 2 jam aku tak ngungking ini nonggo kucing aman dan lain sebagainya karena kan tujuan utama kita dalam penanggulan bencana itu kan satu sebenarnya jangan sampai terjadi korban jiwa kalau material dan lain sebagainya materi mungkin bisa kita cari di kemudian hari selama masih ada anggaran dan lain sebagainya tapi kalau semuanya satu korban jiwa meninggal kita tidak akan bisa mencari atau menggantinya ini dari langkah struktural BBBD melihat imbauan BMKG terus kemudian tren ya di Januari juga ada beberapa kejadian bencana mungkin koordinasi dengan lintas sektor mungkin bisa disampaikan Bu struktural ini semua juga pengaruh dari fenomena puncak lanina ya mas oh lanina bumi ya jadi sesuai dengan rilis BMKG jadi puncak curah hujan akibat fenomena lanina ini memang terjadi bencana di bulan Januari sampai dengan Februari dan langkah yang kita ambil kita BBBD mungkin Mas Dwi juga sudah tahu selalu yang pertama kalau semuanya kita pusat data informasi memberikan informasi cuaca ke semua grup termasuk info cuaca di setiap kecamatan kita punya grup khusus 12 kecamatan yang terdiri dari Kasih Tarantep dan Kasih Kesos harapannya kalau semuanya mereka sudah mengetahui bahwa nanti berapa jam kemudian akan terjadi dan mereka bisa mendistribusikan atau memberikan informasi kepada desa-desa yang ada di wilayahnya dari situ selain dari masyarakat sendiri kemudian Bapinsa, Bapinkantep, pemerintah desa ya harus aktif untuk selalu bisa menjaga masing-masing wilayah sendiri apalagi di positif pandemi seperti ini Terima kasih telah menonton!